Pada kesempatan kali, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pemberian makanan atau diet pada pasien-pasien dengan penyakit jantung. Apa itu diet jantung? Penyakit jantung dan pembuluh darah hingga saat ini masih menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan penata laksanaan yang tepat, baik melalui pengobatan, tindakan katheterisasi jantung, maupun perubahan gaya hidup. Salah satunya melalui pola pemberian diet atau makanan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung. Bagaimana cara diet jantung? Secara garis besar, pemberian diet atau makanan pada pasien penyakit jantung dapat diberikan pada dua kondisi. Kondisi yang pertama, pada kondisi akut atau selama masa perawatan. Dan kondisi yang kedua, setelah masa perawatan atau untuk mencegah penyakit jantung di kemudian hari. Tujuan diet jantung saat perawatan, yaitu agar mempercepat proses penyembuhan dan mempersingkat durasi rawat inap. Kandungan energi pada makanan berbeda-beda pada setiap pasien. Kebutuhan diet pasien ini sudah dikaji oleh tim ahli gisi dan dokter spesialis gisi, sehingga akan menyesuaikan pada kebutuhan masing-masing pasien. Pemberian diet jantung selama perawatan dapat diberikan dalam empat bentuk makanan, yang dibagi menjadi tiga kali makanan utama, pagi, siang, dan sore, dan dua kali snack pagi dan sore, serta ekstra malam untuk pasien dengan komplikasi penyakit diabetes mellitus. Bentuk makanan yang pertama disebut dengan diet jantung satu, berupa makanan cair seperti susu sebesar 905 kalori per hari. Pasien-pasien yang mendapatkan diet cair adalah pasien dalam kondisi akut seperti serangan jantung dan gagal jantung yang berat. Bentuk makanan yang kedua disebut dengan diet jantung dua berupa makanan yang disaring atau bubur sebesar 1223 kalori per hari. Bentuk makanan yang ketiga disebut dengan diet jantung tiga berupa makanan lembek atau nasi tim sebesar 1662 kalori per hari. Bentuk makanan yang keempat disebut dengan diet jantung empat berupa makanan biasa sebesar 2004 kalori per hari. Makanan dalam bentuk disaring, nasi tim, dan nasi biasa diberikan pada pasien yang sudah lebih stabil. Berikutnya adalah tujuan diet jantung setelah perawatan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan gisi pasien. Yang kedua, untuk mengurangi beban kerja jantung. Yang ketiga, untuk mengurangi berat badan pasien apabila sebelumnya pasien mengalami kegemukan. Yang keempat, untuk mengurangi cairan tubuh yang berlebih. Serta yang kelima, untuk mengurangi kadar kolesterol pada makanan yang akan dikonsumsi. Apa sih syarat diet jantung? Syarat diet jantung yang pertama, memiliki kadar energi atau karbohidrat dan protein yang cukup. Yang kedua, rendah kolesterol. Yang ketiga, kandungan vitamin, antioksidan, dan mineral yang cukup. Yang keempat, kandungan makanan, rendah garam, kurang dari 5 gram per hari. Yang kelima, mudah dicerna dan tidak menimbulkan gas. Yang terakhir, kandungan serat yang cukup. Selanjutnya adalah cara mengolah makanan. Cara atau metode mengolah makanan yang dianjurkan untuk pasien penyakit jantung adalah Dengan cara dikukus, direbus, ditumis, dan dipanggang. Sedangkan, metode yang dihindari adalah dengan cara digoreng. Selanjutnya adalah makanan yang dihindari. Yang pertama, bahan makanan protein hewani, Seperti daging berlemak, jerawan, gajih, otak, makanan laut seperti kerang dan kepiting. Yang kedua, bahan makanan protein nabati seperti oncom dan kecang merah. Sayuran seperti sayur kol dan sawi. Buah-buahan seperti nangka, durian, cempedak, nanas. Mahan minuman seperti kopi, soda, dan alkohol. Selanjutnya adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh pasien dengan penyakit jantung. Yang pertama, bahan makanan yang mengandung energi seperti nasi, gandum, jagung, dan kentang. Yang kedua, bahan makanan yang mengandung protein hewani seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, dan putih telur. Yang ketiga, bahan makanan yang mengandung protein nabati seperti tahu, tempe, dan kecang hijau. Serta sayur-sayuran seperti bayam, buncis, labu, kangkung, dan tauge. Buah-buahan seperti jeruk, melon, semangka, papaya, dan pisang. Demikian informasi dari saya. Kesehatan jantung Anda menjadi perhatian kami. Salam sehat untuk kita semua. RSUP Prof. Ngurah, ikhlas, melayani. Sampai jumpa di video selanjutnya.